Kita buka firman Tuhan bersama-sama Pembacaan firman Tuhan hari ini terdapat dari Injil Lukas Fasalnya yang ke 7, ayat 36 sampai ayatnya yang ke 50 Demikian firman Tuhan Seorang farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya Yesus datang ke rumah orang farisi itu lalu duduk makan Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang farisi itu Datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi Sambil menangis ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya Lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya Dan menyekanya dengan rambutnya Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu Ketika orang farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu Ia berkata dalam hatinya Jika ia ini Nabi tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamannya ini Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa Lalu Yesus berkata kepadanya Simon ada yang hendak kukatakan kepadamu Salah Simon katakanlah guru Ada dua orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang Yang seorang berhutang 500 dinar yang lain 50 Karena mereka tidak sanggup membayar maka ia menghapuskan hutan ke dua orang itu Siapakah diantara mereka yang akan terlebih mengasihi dia Jawab Simon Aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutannya Kata Yesus kepadanya Betul pendapatan itu Dan sambil berpali kepada perempuan itu ia berkata kepada Simon Engkau lihat perempuan ini Aku masuk ke rumahmu Namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasu kakiku Tetapi ia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya Engkau tidak mencium aku Tetapi sejak aku masuk ia tidak ada henti-hentinya mencium kakiku Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak Tetapi ia meminyaki kakiku dengan minyak wangi Sebab itu aku berkata kepada dosanya yang banyak itu telah diampuni Sebab ia telah banyak berbuat kasih Tetapi orang yang sedikit diampuni sedikit juga ia berbuat kasih Lalu ia berkata kepada perempuan itu Dosamu telah diampuni Dan mereka yang duduk makan bersama dengan dia Berpikir dalam hati mereka Siapakah ia ini Sehingga ia dapat mengampuni dosa Tapi Yesus berkata ke perempuan itu Imanu telah menyelamatkan engkau Pergilah dengan selamat Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara-saudara Shalom Bersyukur sekali Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kita Untuk beribadah bersama-sama dan juga duduk mendengar suara Tuhan Sebelumnya saya ingin meminta maaf Ini dorongan istri Harus memberitahu kepada jemaah Semalam kami ingin sekali untuk datang Walaupun kami tidak ada di sini Hati kami ada di sini sebenarnya Ada dua acara Dan acara yang satu yang kami ikuti itu Dosen saya yang dulu mantan Mantan misionaris di Indonesia Dimana saya dulu belajar di bawah dia Anak bungsunya menikah Dan anak bungsu itu waktu mereka di Indonesia Saya yang babysit Jadi ada hubungan yang akrab sekali Lalu yang kedua Waktu Stephanie dan saya menikah 15 tahun yang lalu Dosen saya ini yang memberkati kami Karena waktu itu Bungu menikah di sini butuh tiga bahasa Bahasa Inggris, Bahasa Indonesia, Bahasa Mandarin Lalu dia yang bisa Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris Jadi kami minta Jadi itu sebabnya Semalam kami tidak bisa hadir Tapi kami percaya Tuhan sudah memberkati kita semua Pengucapan syukur yang juga boleh kita naikkan Pimpinan Tuhan selama 30 tahun Untuk gereja TKM Profil Bapak Ibu dan Saudara Setelah kita membaca firman Tuhan tadi Ada beberapa hal yang saya ingin untuk kita lihat bersama-sama Sehubungan dengan pengucapan syukur Ada beberapa suku di Indonesia Salah satu suku di mana kami bekerja dulu Itu dalam bahasa asli mereka Tidak ada kata terima kasih Tapi itu tidak berarti mereka tidak tahu berterima kasih Kalau Saudara berbuat sesuatu untuk mereka Nanti mereka diam saja Jadi kita kadangkala pikir Wah ini orang tidak tahu berterima kasih ya Coba bilang thank you kah atau apakah gitu Nanti besok pagi Saudara kaget Di rumah Saudara ada satu paha babi di depan Atau ayam Atau sayur Itu ucapan terima kasih mereka Jadi ucapan terima kasih dari suku ini Bukan dengan kata-kata Tapi dengan tindakan Perbuatan Kira-kira Saudara pilihan mana Maunya dua-dua ya Tapi saya justru tindakan itu Dan itulah yang kita pelajari hari ini Ada seorang wanita Yang boleh menunjukkan ucapan syukur terima kasih kepada Tuhan Yesus Yang begitu mengasihi dia Kalau Saudara perhatikan Menarik sekali dalam pembacaan kita Dikatakan bahwa wanita ini Datang di kaki Tuhan Yesus Waktu itu Tuhan Yesus sedang makan Lalu dia menangis Air matanya jatuh Kena kaki Tuhan Yesus Dia menyekah dengan rambutnya Setelah itu dia menaruh minyak wangi Nah kalau kita membayangkan itu Ini di ruang tamu kita Atau di rumah makan kita Agak menarik ya Kita duduk begini Lalu ada orang yang datang di depan Itu kurang begitu sopan ya Tapi ini terjadi di timur tengah Dan menarik kalau Saudara lihat di NIV Bahasa Inggris Kata yang dipakai itu adalah Recline at the table Jadi bukan duduk Tapi bersanda Saya lihat di google Beberapa artis yang mencoba Untuk menggambarkan peristiwa ini Itu seperti demikian Jadi wajar saja Dia bisa mendekati Tuhan Yesus Karena kaki Tuhan Yesus menjulur ke belakang Lalu makanan di depan Orang yang tamu Dan itu Tuhan rumah mereka berbicara Lalu kaki menjulur ke belakang Jadi wanita ini ada punya sempat Ada waktu Untuk dapat Mencium kaki Tuhan Yesus Membasahinya dengan air mata Dan juga menyampu dengan rambut Dan menaruh minyak Jadi ini menolong kita untuk memahami Oh wanita ini berbuat sesuatu yang juga tepat Hanya menariknya Wanita ini terkenal Di kota itu dia orang berdosa Tapi wanita ini berani datang ke rumah Orang farisi Ada beberapa penafsir katakan Kalau seorang yang terkenal berdosa Datang ke rumah seseorang yang terkenal suci Kira-kira mas Wakanda ya Justru takut mau datang Tapi ini kenapa dia berani datang Ada beberapa penafsir bilang Jangan-jangan orang farisi ini tahu wanita itu Sampai ada yang kasar bilang Jangan-jangan dia pelanggannya juga Jadi sudah ada hubungan batin Sehingga datang ya Bahkan orang farisi ini berani katakan Kalau Yesus itu nabi Dia tahu siapa orang ini Orang ini adalah orang berdosa Nah Apa yang terjadi kalau saudara perhatikan disini Tuhan Yesus mengerti hati dari orang farisi itu Lalu Tuhan Yesus memberikan kepadanya sebuah cerita Dan ini salah satu teknik pengajaran Tuhan Yesus Kalau saudara lihat Tuhan Yesus sering memakai cerita Ilustrasi Supaya pendengarnya dapat memahami Bahwa dia sedang bersalah Ketiba Yesus langsung tegur kamu orang berdosa Sama seperti anjing kalau dibawa dengan tongkat Ya pasti akan ngamuk Tapi kalau dengan cara yang baru Kasih makanan lalu suruh pindah Ya mungkin dengan cara itu Yesus seorang guru yang luar biasa Dan dia memberikan cerita Dan waktu cerita itu disampaikan Orang farisi ini dapat memberikan jawaban Yesus bilang Ada dua orang yang berhutang Yang satu berhutang 500 dinar Yang satu berhutang 50 dinar Untuk menolong kita memahami apa itu dinar Ini dia Dinar itu kalau saudara lihat di kamus Alkitab Di halaman 333 di belakang di Alkitab saya Itu maka uang rumahwi Satu dinar ialah upah pekerja harian Dalam satu hari Sekarang Uang Uang Upah harian di Amerika berapa yang paling rendah Satu jam Tujuh Sembilan Coba buat rata-rata Misalnya delapan Jadi 500 dinar Kelapan kali Lapan jam sehari bekerja Kali 500 dinar Yang mungkin 32 ribu Cukup Cukup banyak ya Lalu 10 dinar 50 dinar Jadi 3.200 Jadi Satu orang berhutang 32 ribu Dolar Yang satu berhutang 3.200 Dari kedua ini Tuan Yesus bertanya Dua-dua diampuni Dua-dua tidak diminta membayar hutang Kira-kira siapa yang akan Berterima kasih lebih banyak Atau siapa yang akan menunjukkan kasih yang lebih banyak Otomatis ya Kita semua secara logis bilang Pasti yang paling banyak Lalu Yesus bilang betul Katamu Simon Wanita ini Paling banyak hutangnya Tapi dia diampuni Itu sebabnya dia menunjukkan ucapan syukurnya Dengan membuat kasih yang banyak Perhatikan yang 47 Sebab itu aku berkata kepadamu Kata Tuhan Yesus Dosanya yang banyak itu telah diampuni Kalau dalam cerita tadi 32 ribu dolar Diampuni Sebab ia telah banyak berbuat kasih Tetapi orang yang sedikit diampuni Sedikit juga berbuat kasih Lalu ayat 48 Lalu ia berkata kepada perempuan itu Dosamu telah diampuni Saya pikir ini alasan utama Wanita ini mengucap syukur Karena dia tahu dosanya diampuni Saya bersyukur dengan Liktur GGKI yang menolong kita Untuk setiap saat kita datang beribadah Kita diminta untuk mengambil waktu Untuk pengakuan dosa ini Penting sekali Sebab waktu sedara dan saya sadar Bahwa kita diampuni oleh Tuhan Itu pengakuan Ucapan syukur muncul Ya banyak kali kita mengucap syukur Kalau dapat bonus Kalau dapat yang lain-lain Boleh Tapi pengucapan syukur yang terbesar adalah Dosa kita diampuni oleh Tuhan Coba bayangkan Sedara pergi di semua agama yang lain Untuk pengampunan dosa itu Kerjanya setengah mati Di Indonesia itu mereka harus Setengah lapar Selama Sebulan Harus buat ini Harus buat itu Dan berharap Nanti setelah itu Mudah-mudahan Setelah ditimbang-timbang Mana yang lebih banyak Buat baiknya Atau berbuat Dosanya Ini pengampunan yang diberikan Tuhan Memberikan ucapan syukur Nah cerita ini Ada tiga Tokoh Yang Yesus perhatikan Yang pertama Yang ditulis oleh Dr. Lukas Yang pertama Orang farisi Atau namanya disebut Simon Lalu yang kedua Seorang wanita Yang terkenal berdosa Kemungkinan besar Dia seorang prostitusi Seorang PSK Lalu yang ketiga Yesus Nah kita akan melihat Tiga tokoh Dalam cerita ini Yang pertama Ini menolong kita Memahami siapa kita Yang pertama Kita lihat orang farisi Kalau saudara baca Injil Matius Marcus Lucas Yohanes Saudara akan temukan Bahwa Orang farisi Selalu digambarkan Sebagai orang Munafik Dalam bahasa asli Kata munafik itu Itu dari kata Hipokretai Hipokretai Bahasa Inggrisnya Jadi Hipokret Itu munafik ya Tapi kata itu Menarik sekali Bulu Jaman Tuhan Yesus Itu dipakai Dalam dunia teater Artinya Aktor terbaik Jadi misalnya Kalau ada Penerimaan Oscar Itu dibilang Siapa yang paling munafik Itu yang terbaik Itu aktor terbaik Artinya orang itu Bisa Berperilaku Bisa acting Sesuatu yang bukan dia Kata itu yang dipakai Dalam bahasa asli Hipokret Ya Yang kita pakai sekarang Atau munafik itu Jadi sebenarnya Kata munafik itu bagus Dalam dunia Teater Tapi akhirnya berubah Karena orang-orang Farisi Di mata Tuhan Yesus Itu acting luarnya bagus Kelihatan merohani Religius sekali Tapi di dalamnya Yesus katakan Kotor Nah coba kita lihat Ayat 39 Dalam pembacaan tadi Ketika orang Farisi itu Atau orang Farisi yang mengundang Yesus Melihat hal itu Ia berkata Dalam hatinya Jika ia ini Nabi Tentu ia tahu Jadi bayangkan Orang Farisi punya rumah Loh Kok ada tamu yang tidak diundang Datang Menuju kepada kaki Tuhan Yesus Menangis Membasahi kaki Tuhan Yesus Dengan air mata Dan membersihkan dengan rambutnya Lalu menaruh Minyak wangi itu Lalu Orang Farisi itu Lihat wanita itu Dalam hatinya Dia tidak ngomong Dalam hatinya dia bilang Kalau dia Nabi Yesus itu Nabi Pasti dia tahu Siapa wanita ini Kira-kira Apa Pengertian yang dalam Kalau dia Nabi Dia tahu wanita itu berdosa Artinya Orang Farisi bilang Saya saja tahu Dia berdosa Pasti Yesus yang Nabi Tahu dia berdosa Atau kalau Yesus tidak tahu Berarti saya lebih dari Nabi Bisa lihat ini paralelnya Kalau dia Nabi Dia tahu dia orang berdosa Saya yang bukan Nabi Tahu dia berdosa Berarti saya lebih dari Yang Nabi itu Jadi dia membenarkan diri Merasa dirinya Lebih baik Dua kali dipakai kata Tentu dia tahu Bahwa perempuan itu adalah Seorang berdosa Menarik sekali Sudara-sudara Yesus waktu menyampaikan Bagian ini Dan Lukas mencoba Memperlihatkan kepada kita Dia ingin kita sebagai pembaca Injil Lukas ini Tolong Memahami Saya ini ada dalam posisi mana Apakah Saya juga mirip-mirip Seperti Orang Farisi ini Bagaimana Penampilan saya di depan Di luar Dan juga penampilan saya di rumah Atau penampilan saya yang orang lain Tidak melihat saya Yang kedua Toko yang kedua Yang kita perhatikan Atau Kita bisa Mengidentifasikan diri kita Mungkin kita Seperti wanita ini Perhatikan ayat 37 Di kota itu Ada seorang perempuan Yang terkenal Sebagai seorang berdosa Menarik sekali Kata yang dipaksin Terkenal Berarti Kalau ada twitter Waktu itu Paling banyak Muncul namanya Ada facebook Muncul CNN CNN kalau muncul Juga muncul namanya Jadi terkenal Semua orang tahu Nanti orang berdosa Lalu menarik sekali Orang berdosa ini Menurut catatannya Datang kepada Tuhan Yesus Tuhan Yesus Berbicara Kepada dia Bahwa Dosanya diampuni Coba perhatikan ayat 47 Dosanya yang banyak Itu telah diampuni Sebab ia telah Banyak berbuat kasih Tapi orang yang sedikit Diampuni Sedikit juga berbuat kasih Lalu ia berkata Perempuan itu Dosamu Telah diampuni Nah Tokoh yang ketiga Yang akan kita Lebihkan fokus Karena dia yang Tujuan utama Dari penulisan ini Yaitu Tuhan Yesus Siapa Tuhan Yesus Dalam ceritanya Tuhan Yesus Dalam ceritanya Adalah Sahabat orang berdosa Ini catatannya Menarik sekali Sudara perhatikan Ayat 34 Ayat sebelumnya Ayat 34 Kemudian anak manusia Itu datang Ia makan dan minum Dan kamu berkata Lihatlah dia Seorang pelahat Dan peminum Sahabat Pemungut cukai Dan orang berdosa Pada zaman itu Pemungut cukai Itu dosanya Lebih banyak lagi Dengan seorang terhacur Mengapa? Karena mereka Itu bukan hanya Melacurkan diri mereka Dengan orang Romawi Untuk ambil pajak Dan segala macam Tapi juga mereka Melacurkan agama mereka Jadi bagi Bagi orang Yahudi Saat itu Pemungut cukai Itu orang yang Paling berdosa Masih ingat cerita Waktu Tuhan Yesus Ketemu dengan Seorang pemungut cukai Yang agak kecil Lebih kecil dari saya Si Sakeus itu Itu bagi orang Yahudi Luar biasa Oh Yesus masuk ke rumahnya Ini sesuatu yang luar biasa Waktu saya dan saudara Menyadari bahwa Kita orang berdosa Dan kita pasti Orang berdosa Ingatlah Bahwa Yesus sahabat kita Kalau ada orang Tidak mau bergaul dengan kita Gara-gara Rasa diri kudus Ingat Ada satu pribadi Yang sangat mengasih saudara Yang mau makan dengan saudara Mau bergaul dengan saudara Itu namanya Yesus Dia sahabat Orang berdosa Amen Kita mempunyai Tuhan Yang memiliki kebaikan Kadang-kadang orang bilang Tuhan itu sahabat kudus Jadi gak bisa didekati Dia izinkan didekati Justru dia yang datang Mendekati kita Karena dia sahabat Orang berdosa Yang kedua Yang kita lihat disini Bukan saja Yesus sahabat Orang berdosa Tapi dia mahatal Ingat Waktu Simon Simon ini lihat Wanita itu Dia lihat wanita Ini orang terkenal Dosa Kok Yesus ini Katanya Nabi Mahatau kok Tidak tahu Kalau dia orang berdosa Nah perhatikan ayat ini Menarik sekali Ketika orang Faris itu Mengundang Yesus Melihat hal itu Berkatalah Ia dalam Hatinya Ia bicara dalam hatinya Tapi ingat apa Yang Yesus katakan 40 Lalu Yesus berkata Kepadanya Simon Ada Yesus berkata Kepadanya Simon Ada yang Hendak kukatakan Kepadamu Yesus lihat hatinya Jadi Tokoh yang kita Lihat disini Yesus Dia sahabat Orang berdosa Tapi dia juga Tahu Isi hati kita Saya gak bisa Baca pikiran Sudara Gak tahu Isi hati sudara Tapi Yesus tahu Sejauh mana Kita bisa menjemunikan Dia tahu Siapa kita Lalu yang ketiga Kalau sudara Perhatikan disini Yesus bukan hanya Maha tahu saja Tapi dia juga Maha pengampun Ini yang luar biasa Dia Allah yang Tahu siapa kita Tahu isi hati kita Tahu betapa Gelapnya hati kita Dia juga Menyiapkan pengampunan itu Lalu ia berkata Kepada perempuan itu Dosan Telah Diampun Saya pikir Kata-kata itu Yang selalu Ingin didengar oleh Manitain Bayangkan Dia kemana saja Selalu orang tunjuk Orang berdosa Orang berdosa Tidur juga Mungkin waktu makan Pikiran Saya orang berdosa Semua orang Mengenang saya orang berdosa Tapi baru kali ini Ada satu pribadi Yang bilang Dosamu diampun Itu rasanya mungkin Seperti Beban yang ratusan kilo Itu diangkat dari dia Legahnya luar biasa Karena dia diampun Oleh Tuhan Yesus Nah setelah itu Perhatikan apa yang terjadi Dengan orang-orang Yang duduk Makan disitu Bukan hanya Simon saja Jangan-jangan Teman-teman Simon yang juga Dia ajak makan Sama-sama Itu juga mungkin Pelanggannya Wanita itu Teman-teman Orang parisi Yang lain Nah dalam hati mereka Berpikir begini Siapakah Ini Siapakah Dia ini Sehingga dia dapat Mengampuni Dosa Siapa ini Ingat orang parisi Percaya Karena mereka tahu Dalam Alkitab Yang dapat Mengampuni orang Yang dapat Yang punya hak Mengampuni dosa Siapa Hanya Allah saja Jadi waktu Yesus Katakan Dosamu diampuni Mereka bilang Wah ini Menghujat ini Kok dia menempatkan Diri dia Dalam posisi Sebagai Allah Yang bisa mengampuni Sebenarnya Waktu Yesus Katakan Dosamu diampuni Yesus sebenarnya Sedang menuju Kepada apa Yang akan Yesus buat Beberapa tahun lagi Yaitu mati Di atas Kajus saling Karena pengampunan itu Hanya bisa terjadi Bila mana Ada Darah Yang boleh Dicucurkan Ini prinsipnya Kalau saudara lihat Ibrani 9 Yang 27 Kita baca Sama-sama Dan hampir Segala sesuatu Disucikan Menurut hukum terat Dengan apa Dengan darah Dan tanpa Pengumpahan darah Tidak ada Pengampuni Jadi kalau Yesus bilang Dosa diampuni Dosa diampuni Bawa binatang Itu di depan sana Banyak Banyak Sapi Banyak ayam Mungkin ada banyak Domba kita tarik Loh kok bapak Sapinya besar sekali Iya Dosa saya banyak betul Jadi saya butuh darah Banyak Masih ingat Waktu Yohanis Pembaptis Membaptis Lalu Yesus datang Dikatakan Lihatlah Anak domba Allah Yang menghapus Dosa dunia Waktu disebut Anak domba Allah Orang Yahudi Pasti tahu Oh ini maksudnya Akan dikorbankan Kalau kita dengar Anak domba Kita pikir Sate kan Sate domba gitu Tapi baju dia Tidak Pengampunan Dan tanpa Penumpahan darah Tidak ada pengampunan Jadi waktu Yesus Berani katakan Dosamu diampuni Yesus berani Berkatakan Saya menanggung Dosa Saya akan Menanggung Dosa Sebab tidak pernah Ada pengampunan Dosa Tanpa ada Penumpahan darah Itu sebabnya Bapak ibu dan Saudara-saudara Waktu mengerti ini Sebenarnya Waktu kita ambil Waktu doa Minta pengampunan Dosa Sebenarnya Harus ada cucuran Air mata Bagi kita Karena dosa saya Diampuni Ada yang terluka Dosa saya Diampuni Karena ada yang Terpaku diatas Kayu salib Untuk saya Jadi Tidak begitu Murah Kita minta Ampun Sama Tuhan Dan ini akan Menolong kita Untuk minggu Kedepan Untuk Belajar Untuk Jangan mau Jatuh terus Dalam dosa Mengapa Karena kita Tahu Bahwa Untuk Mengampuni Dosa itu Seseorang Mati Untuk kita Darahnya Dicurahkan Untuk kita Pertanyaan yang terakhir Untuk kita Sekarang Apa yang harus Saya dan Saudara Mbak Kalau kita Paham Bahwa Saya juga Bisa Menggambarkan Orang Farisi Tapi Saya juga Bisa Seperti Wanita Yang Membutuhkan Pengampunan Apa yang Menjadi Respon Saya Dan ini Akan Menunjukkan Respon Ucapan Syukur Kita Lihat Ada Beberapa Hal Dari Wanita Ini Yang Kita Bisa Lihat Dia Memiliki Hati Seorang Hamba Karena Dia Sadar Dia Dia Dihampuni Dia Sadar Bahwa Dia Membutuhkan Pertolongan Pengampunan Itu Dia Memiliki Hati Seorang Hamba Apa Buktinya Kalau Sedara Perhatikan Ini Yang Yesus Pakai Untuk Menunggu Simon Sambil Berpaling Kepada Perempuan Itu Dia Berkata Kepada Simon Jadi Dia Lihat Wanita Itu Sekarang Dia Ngomong Sama Simon Simon Tolong Perhatikan Wanita Ini Dan Yesus Membandingkan Coba Lihat Perbandingan Simon Engkau Lihat Perempuan Ini Aku Masuk Rumah Namun Engkau Tidak Memberikan Aku Akhir Untuk Membasu Kakiku Itu Ada Kisya Ada Disitu Kalau Sedara Datang Ke Rumah Bercerita Waktu Tuhan Yesus Membasu Kaki Murid Murid Itu Karena Disitu Tidak Ada Dudak Jadi Yesus Membuka Jubahnya Dan Dia Membasu Kaki Saya Data Kamu Tidak Basu Kaki Saya Mungkin Simon Merasa Untuk Apa Saya Buat Itu Itu Bukan Tugas Saya Tidak Merendahkan Diri Lalu Yesus Bila Coba Lihat Wanita Itu Dari Masuk Sajibu Dia Membasahi Itu Rambut Mahkot Wanita Yang Dia Berikan Itu Sebuah Bukti Kerendan Hati Respon Yang Muncul Dari Dia Adalah Sama Sekali Saya Tidak Punya Sesuatu Yang Saya Bisa Banggakan Dia Merendahkan Diri Lalu Yang Kedua Respon Dia Membuki Hubungan Yang Akrab Dengan Yesus Biasanya Hubungan Akrab Terlihat Dari Mana Kadangkala Kalau Orang Bertemu Jabat Taman Apalagi Kalau Goyanya Kuat Apalagi Kalau Pelukan Kalau Di Indonesia Ada Istilah Sekarang Cipiki Dengan Cipika Cium pipi Kiri Dan Cium pipi Kanan Cipiki Dan Cipika Wah Pasti Akrab Sekali Hubungan Yang Begitu Akrab Nah Coba Lihat Akraban Apa Yang Muncul Dari Wanita Perhatikan Kata Tuhan Yesus Engkau Tidak Mencium Aku Padahal Engkau Perlu Mencium Aku Kata Tuhan Yesus Kepada Simeon Orang Farisi Saya datang Tidak Pernah Cium Saya Tapi Sejak Aku Masuk Ya Tidak Hentinya Mencium Kakiku Bukan Bagian Yang Agak Terolah Ini Kaki Saya Yang Tadi Saya Nginjak Kotoran Yang Tidak Beres Di Luar Tapi Dia Berani Buat Itu Dia Begitu Akrab Saya Lalu Yang Ketiga Memiliki Hati Yang Relah Berkorban Menarik Sekali Ada Beberapa Bagian Kalau Sudara Lihat Di Gospel Yang Lain Ada Diceritakan Jumlah Dari Harga Minyak Nah Minyak Minyak Mahalnya Setengah Mati Itu Sebabnya Dalam Cerita Yang Lain Ada Salah Satu Murid Tuhan Yesus Katakan Ini Kalau Minyak Ini Tidak Usah Dibuang Buang Sajanya Ini Bisa Dikasih Dijual Bisa Untuk Orang Orang Miskin Apa Yang Dikorbankan Dikorbankan Engkau Tidak Meminyaki Kepalaku Dengan Minyak Tapi Ia Meminyaki Kakiku Dengan Minyak Wanita Ini Bukan Pemberosan Ada Beberapa Penafsi Alkitab Katakan Ini Memberikan Gambaran Kematian Tuhan Yesus Masih Ingat Tuhan Yesus Mati Apa Yang Dilakukan Oleh Wanita Wanita Membawa Rempah Rempah Dan Minyak Wanita Untuk Mempersiapkan Ini Memberikan Gambaran Pengorbanan Yang Luar Bias Nah Saudara Lihat Bahwa Pengorbanan Wanita Ini Itu Terjadi Oleh Karena Dia Merasakan Ada Pengampunan Yang Besar Salah Satu Tulisan Yang Ditulis Rasul Paulus Dia Katakan Demikian Mengapa Rasul Paulus Sudara Baca Hidupnya Luar biasa Dia Membuktikan Kasih Dia Kepada Tuhan Dia Tulis Demikian Dalam 1 Timotius 1-15-16 Kita Baca Bersama Sama Perkataan Ini Benar Dan Patut Diterima Sepertinya Kristus Yesus Datang Kedunia Untuk Menyelamatkan Orang Berdosa Dan Di antara Mereka Dikatakan Akulah Yang Paling Berdosa Mengapa Karena Dia Nanti sebentar Kita Lihat Di satu Korintus Dia Mengani Jemaah Jemaah Tuhan Tetapi Justru Karena Itu Aku Dikas Ngani Agar Dalam Diriku Sebagai Orang Yang Paling Berdosa Yesus Kristus Menunjukkan Seluruh Kesabarannya Dengan Demikian Aku Menjadi Contoh Bagi Mereka Yang Kemudian Percaya Kepadanya Dan Mendapat Hidup Yang Kekal Ras Paulus Mau Katakan Kepada Pembaca Surat Ini Walaupun Timotus Yang Terima Tapi Timotus Bisa Mengalami Pengampunan Dari Tuhan Kira Ini Menjadi Contoh Bagi Orang Orang Lahan Mau Yesus Mengampuni Allah Mengampuni Saya Lalu Dalam 1 Korintus 15 9-10 Karena Aku Adalah Yang Paling Hina Dari Semua Rasul Sebab Aku Telah Menganyai Jemaah Allah Tetapi Karena Kasih Karunia Allah Aku Ada Sebagaimana Aku Ada Sekarang Dan Kasih Karunia Yang Yang Menggerakannya Kepadaku Tidak Sia Sia Perhatikan Sebaliknya Aku Telah Bekerja Lebih Keras Daripada Mereka Semua Tapi Bukan Aku Melayangkan Kasih Karunia Yang Menyertai Aku Mengapa Dia Kerja Lebih Keras Mengapa Dia Lebih Setia Melayani Tuhan Mengapa Dia Lebih Setia Berkorban Mengapa Karena Dia Tahu Dosanya Dia Untuk Kiranya Ini Yang Memotivasi Kita Untuk Melayani Tuhan Kalau Saya Ingat Kehidupan Saya Waktu Remaja Dulu Dihitung Semua Yang Saya Buat Tidak Layak Sekarang Lalu Saya Mengalami Pengalaman Dari Tuhan Itu Itu Yang Mendasari Mengapa Saya Mengambil Mengambil Ya Bukan Panggilan Saya Menerima Panggilan Saya Untuk Melayani Tuhan Sudara Bisa Melayani Tuhan Dengan Cara Yang Lain Tapi Kiranya Itu Didasari Oleh Karena Kasih Kita Kepada Tuhan Nah Perbedaan Antara Agama Kristen Dengan Agama Agama Yang Lain Yang Lain Mereka Tuga Buat Baik Siapa Yang Bilang Agama Lain Tidak Berbuat Baik Agak Lebih Baik Kita Tapi Dasar Berbuat Baik Itu Untuk Mendapatkan Sesuatu Dengan Harap Berbuat Sesuatu Atau Ada Orang Yang Tidak Mau Buat Jahat Karena Nanti Takut Dihukum Jadi Ada Dua Alasan Untuk Mendapatkan Sesuatu Atau Karena Takut Dihukum Tapi Bagi Anak Tuhan Orang Kristen Kita Berbuat Kasih Berbuat Baik Dasarnya Karena Kita Mengalami Pengampunan Dari Tuhan Dan Itu Mendorong Kita Untuk Berbuat Kasih Kepada Tuhan Yang Terakhir Wanita Ini Memiliki Iman Di Dalam Tuhan Yesus Ini Respond Dia Dia Percaya Walaupun Dia Mungkin Akan Dipermalukan Waktu Datang Ke Rumah Orang Farisi Ada Konsepensinya Orang Farisi Bilang Sama Usir Wanita Kotor Dia Percaya Dia punya Iman Dia Taruh Pada Yesus Itu Sebab Yesus Berkata Demikian Hati 50 Tapi Yesus Berkata Kepada Perempuan Itu Iman Telah Menyelamatkan Engkau Pergilah Dengan Selamat Kiranya Ini Yang Menolong Kita Untuk Menaruh Iman Kita Pada Kristus Kadangkala Bisa Jadi Ada Bisikan Mana Mungkin Banyak Betul Saya Punya Iman Yesus Mati Untuk Saya Mati Dia Untuk Mencurahkan Dosa Dosa Mencurahkan Darahnya Untuk Menutupi Dosa Dosa Saya Sebelum Saya Menutupi Horba Saya Ada Satu Website Yang Saya Temukan Ini Menarik Sekali Website Ini Adalah Dari The Urban Ministry Institute Ini Pelayanan Di Penjara Kalau Sudah ada Sempat Bisa Klik Disini Menarik Sekali Nah Orang-orang Yang Dalam Penjara Itu Kan Bertahun Tahun Disana Lalu Tuhan Memberikan Ide Pada Beberapa Anak-anak Tuhan Mereka Pikin Daripada Mereka Menghabiskan Waktu Mereka Disana Bagaimana Kalau Kita Bawa Injil Kesana Kalau Mereka Percaya Tuhan Mereka Bisa Kuliah Disitu Kuliah Teologi Lagi Jadi Sekarang Ada Banyak Pendeta Pendeta Yang Keluar Dari Penjara Yang Melayana Dan Sedara Tahu Mereka Kerjanya Luar Biasa Mengapa Karena Mereka Sadar Mereka Orang Berdosa Terkenal Berdosa Sudah Diampuni Oleh Tuhan Ini Kesaksian Sedara Bisa Lihat Bisa Bantu Klik Ini Kesaksian Mereka Waktu Saya Dengar Ini Hati Saya Sangat Sangat Terbuka Kembali Lagi Klik Di Tempat Hitam Dengar 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 Wayne Hughes In urban areas just like this the consequences of gang activity and drug abuse are destroying families destroying communities and filling our prisons in the United States the prison population in the last 20 years have more than doubled the 2.3 million of our fellow citizens being incarcerated prison overcrowding is so bad that the U.S. Supreme Court recently ordered California to release 32,000 inmates just to relieve the pressure it's a sad fact today there are more African American and Hispanic American men incarcerated than there are in college even more disheartening is of the over 700,000 inmates released every year 50% of them will end up back in prison inside of three years the number goes up to 70% in California we've got to find a way to break this cycle two faith-based organizations are working in these areas to improve upon the situation World Impact is committed to planting churches among the unchurched urban poor in 2001 World Impact developed a program called the Urban Ministry Institute or TUMI for short TUMI's mission is to help train up leaders in our inner cities to become ministers in their own neighborhoods prison fellowship has been working in US prisons and over 100 countries worldwide for over 35 years transforming prisoners with the gospel of Jesus Christ and reconciling them to families and communities recently prison fellowship has partnered with World Impact to bring the TUMI program behind prison walls can you start by telling us your age and the reason why you're incarcerated my name is Carlos Sanchez I'm 26 I'm incarcerated for conspiracy to commit murder with gang allegations I had an addiction I was an alcoholic and in my addiction I ended up killing two people by drunk driving and because of that I got a sentence of a 15 life I was a runner I got caught with 60 kilos of cocaine the only two way out of that business is either prison or death with other inmates they'll look at me and look at other Christians and they'll be like all of a sudden you come to prison and you want to change and they don't comprehend that it's in those circumstances where you're stripped of everything where God gets your full attention and he can speak to you there's nothing material you can hold on to that that can comfort you it's you and him who you are who he is and you have to respond to that truth and there were always brothers in Christ over on the benches right here on the show and they would be over there singing and I begin to look and I go over to the benches and we have blacks whites Hispanics and men of other colors Asians over on the benches you really don't see that type of thing in these institutions but here on the facility I thank and praise God that that goes on every single day if I'm still here I'm still going to utilize the principles of Tumey I'm still going to do the things which are right in God's sight we can come alongside this mission and make a difference make a difference in the lives of these inmates helping them change their families and their neighborhoods forever prison fellowship and the Tumey program are bringing the word of God and valuable training to believers inside of our prisons and these inmates are in turn changing the lives of people inside the prison and in their communities back home and I gotta tell you I thank and praise God for each and every man woman who was involved with this Tumey who was involved with blessing us the way we have been blessed in this place there isn't a man over there in that chapel right now who would not say this we are blown away by the love that has been shown us we know that we've done wrong in the past but I tell you what we thank and praise God for what you all are doing and we thank and praise God for where we're going with this and we're going to do the best that we can just like the apostle Paul no one is beyond God's reach even now God is using people to do his work please let's help them answer God's call kiranya ini yang menjadi alasan kita untuk mengucap syukur dan ingat pengucapan syukur bukan kata-kata kita harus menemukan tindakan keterlibatan keterlibatan dalam yang Tuhan bagaimana kita menyampaikan kasih Tuhan kepada orang lain pikirannya ini yang memotivasi kita rasu palus saja yang begitu merasa diri orang paling berdosa Tuhan ampuni dan lebih setia untuk melayani mari kita berdoa Tuhan tidak ada alasan bagi kami untuk tidak mengucap syukur kami boleh mengucap syukur semalam dengan banyak teman-teman yang datang untuk penyertaan Tuhan selama 30 tahun terakhir tapi kiranya pengucapan syukur tidak hanya keluar dari kata-kata saja tapi akan muncul dari tindakan kami dengan berbuat kasih mengasih Yesus rela berkorban rela melayani dia rela membawa jiwa-jiwa yang lain yang juga mengalami posisi seperti wanita ini yang merasa diri berdosa tapi mengalami pengampunan dari Tuhan terima kasih Tuhan hambamu selesai berbicara tapi kiranya Tuhan bicara untuk kami semua supaya setiap kami tidak ada satupun yang terkecuali dapat mengucapkan ucapan syukurnya kepada Tuhan akan pengampunan pengampunan yang Tuhan berikan kepada kami untuk darah yang tercurah di atas kayu salib untuk salib yang menjadi tanda kasih Allah bagi kami itu akan nampak dalam tindakan kami sehari-hari melayani Tuhan dengan karunia dengan talenta yang Tuhan percayakan bagi kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa amin